Kisah seorang bocah 12 tahun yang berjualan papeda demi membeli ponsel baru viral di media sosial. Uang hasil jualan tersebut memang sengaja ditabung untuk membeli ponsel baru lantaran seponsel miliknya telah rusak. Ia diketahui berjualan di depan rumahnya di wilayah Depok, Jawa Barat. Pengungkap video tersebut diketahui merupakan ibu bocah penjual papeda bernama Eka, 35 tahun. Wanita asal Depok, Jawa Barat tersebut menceritakan kisah bocah 12 tahun itu. Sang bocah diketahui bernama Rangga Aditya berumur 12 tahun. Sang ibu mengatakan Rangga berjualan lantaran ingin membeli HP baru. Rangga berjualan di depan rumahnya. Bocah kelas 6 SD tersebut berjualan setiap malam hari. Ia diinformasikan telah belajar berjualan sejak kelas 4 SD. Eka sebelumnya memberi nasihat pada Rangga apabila menginginkan sesuatu, ia harus berusaha semampunya. Menurutnya, sesuatu yang dibeli dengan uang hasil kerja keras sendiri akan lebih membanggakan. Setelah video yang diunggahnya viral di media sosial, ia mengaku senang. Eka juga ingin agar video tersebut dapat memotivasi para pengguna sosial media. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!